Kali ini kita mau melakukan perjalanan ke Pantai Wok Kudu Nah ini kita berada di jalur JJLS Jadi ini memang searah dengan Pantai Eha dan Pantai Puncak Segero Jadi ini 2 pantai dengan 1 tiket Berapa tadi? 1 orang? 1 orang Rp 5.000 Nanti yang ujung sana masih ada Pantai Kesim Tapi kita tidak ke Pantai Kesim Nah seperti ini guys, untuk menuju ke Pantai Wok Kudu Malkan Pantai Kesirat Wuh itu guys, Pantainya guys Sudah dari sini sudah kelihatan Kayu ini Rautai loh Oh iya, saya enak mungkin ke Pantai Kesirat Ini juga yang terlihat, ini juga ke Pantai Kesirat Kayu pun ini Bok? Bukan, ya Bukan Ini juga Sudah pernah kecil juga Kita bisa lihat Pantai Kesirat Oke, jalan ini Dapat 2 pantai Pantai Wok Kudu dan Pantai Kesirat Oke, nancat terus ya Lumayan tinggi Halo guys Ketemu lagi dengan channel kita Percinta Alam Wisata Halo teman-teman Berjumpa lagi di Pencinta Alam Wisata Kali ini kita mau melakukan perjalanan ke Pantai Wok Kudu Nah, ini kita berada di jalur JJLS Nah, jalur lingkar selatan ini guys Kita akan menuju ke Pantai Wok Kudu Kok ini ya belok depan ini? Kok arah? Arah berarti, arah Nah, di depan kita belok kiri Arah ini ya? Kok bukan sana ya? Ayo Kok gede? Arah, coba aja Arah, coba aja Arah, coba gede Nah, oke teman-teman Ini jalan menuju ke Pantai Wok Kudu Ini arah ke Pantai Heha juga Dan arah ke Puncak Segora juga ya Jadi satu jalur ini dapat Pantai banyak nanti Jelas Berarti기도 ada 2 TPRAnda Lewat Di China TPR apa? Lalu tpr terus ada tprd terus ada tprd Hmm, tetap bayar oh L kok bisa iya lewatnya jalurnya nanti mau tekan wong saja oke seperti ini jalurnya pantai wah kudu pantai wah kudu pantai wah kudu itu masih jarang jarang yang kesana jadi kita akan mencoba ke pantai wah kudunya nanti keadanya seperti apa disana lewatannya ini nah jalurnya udah beraspal gini sampai disini masih aman ini guys untuk menuju ke pantai wah kudu nah ini dukuhan warak kita masih tetap di jalur yang sama ini kita lurus terus kita lurus terus nah seperti ini jalur jalannya jadi ini emang searah dengan pantai heeha dan pantai puncak segoro tapi nanti kita yang ke pantai wah kudunya guys jadi kita jadi kita mau review yang pantai wah kudu wuuh tikungan ini ke kiri jadi tadi dari JJLS jalur lingkar selatan tadi kita masuk ke kiri kan nah itu kira-kira sekitar 20 menit mungkin kalau jalannya santai seperti ini sekitar 20 menit guys jadi udah lumayan dekat sih kita menuju ke pantai wah kudunya nah seperti ini sampai disini masih beraspal dan halus entah nanti ke lokasinya seperti apa kita lihat sama-sama guys biayasan darusalang biayasan kita masih lurus terus ini ke arah selatan nih guys rotong nge-nge-nge-nge-nge-nge ok oke oke teman lo itu ada Pertamin pertasok pertasok sampai tutup kalau sekarang itu banyak sih ya tempat-tempat apa yang menuju ke pantai itu banyak pertasok tapi ya gersang-gersang gersang gas wah ini sesuai pas musim pengucin namanya yeduh banget ya pohon jati banyak banget pohon jatinya kanan kiri pohon jati dan sangat gersang sekali nih guys bagus nah ini dengan jarak kira-kira masih 5 kilo 5 kilo guys dari sini sekitar 12 menit enggak deket sih oh berarti yang yang tetap jalan yang kita itu dulu berarti ya yang ke puncak segeru itu mungkin ya iya searah kan iya puncak segeru sebelah kan cuma beda satu di lo belok kanan setelah 300 meter belok kanan oh belok kanan sini kok ya oh ini mana 300 meter masih kesan lagi wuhh nancak guys wuhh nan wuhh nan tanah apa eh pohon tan oh di depan itu oh itu ke kanan berarti kita tidak tidak yang langsung ke puncak segeru nah di depan ini guys untuk ketigaan kita ke kanan berarti ke kiri ini ada ke pantai geseng bareng ke kiri ya gitu kita ke kanan sini ke kiri nanti enggak ada petunjuk emm cuman petunjuknya pantai geseng 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 kek nah jalannya seperti ini agak menanjak sedikit ini guys tapi masih tetap aman untuk mobil maupun motor nah ini tancakannya seperti ini tapi masih aman guys lebar ini bisa ini untuk pis besar nah itu di depan ada pohon beringin kita ambil ke arah yang kanan ini guys nah kita ke arah kanan ini satu-satunya juga hehehe tuh jauh jeruk coy oke 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 wuuuuh kok masih sama masih sama satu kanan pasang gigi nah ini pantai geseng pantai geseng nah ini berarti geseng ini arah pantai iya iya tapi kok arahnya juga kesirat ya berarti mungkin lebih terkenal yang yang kesiratnya mungkin ya kan kesirat oke yang penting menurut jalur ini aja guys entah nanti ketemunya pantai wokudu dulu atau pantai kesirat kita tujuannya sih mau ke pantai wokudu ini guys uh makan ini rumah-rumah jarang-jarang warung-warung ini iya warung juga jarang pantai jalan-jalan di dalamnya kaya kiri ayo menyempit ya iya agak sulit menyempit nah seperti ini guys ini udah menuju ke pantai wokudu pos TPR 500 meter lagi oke kita lanjut untuk ke TPR Pantai Kesirat maupun Pantai Wokudu guys berarti Wokudu sama Kesirat itu mungkin satu TPR ya cuman satu arah sih cuman berdampingan guys kayaknya oke kita lihat aja guys nah ini jalannya udah menyempit untuk bis besar gak muat ini guys sangat risikan kalau untuk bis besar untuk mobil pribadi masih aman kalau berpapasan juga masih aman berhenti salah satu untuk motor pastinya aman guys nah orang amannya gak katakan bensin ya guys yang pengacaranya rado-rado ini 500 meter cek aduh man mungkin lah bawa langsung sampai itu cepat gak ya oh iya 100 pulih nah itu kan nah disini TPR-nya oh iya bener ini TPR-nya oh gudah kalau yang teman-teman lo ya kalau yang Wokudu kok di TPR kemana? Pantai Wokudu Wokudu Kesirat juga kesini? oh beneran Oh beneran satu aku mau okey oke jadi TPR-nya Rp5.000 Rp5.000 kita berdua jadi Rp10.000 ini ya ini guys ini pak terimakasih pak iya 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 pak maaf pak ini berarti 2 lokasi, 1 TPR enggak, sama ada pak sini banyak kamar lagi karena masih ada Pantai Keseng oh Pantai Keseng yang searah ini Pantai apa aja? sini 2 pantai Pantai Pak Kudus sama Mesir Putih oh sama yang Kesirat itu oke makasih ya pak kita lanjut jadi 2 pantai dengan 1 ketika berapa tadi? 1 orang 1 orang 5 ribu rupiah nanti yang ujung sana masih ada Pantai Keseng tapi kita enggak enggak ke Pantai Keseng kan? nah seperti ini guys untuk menuju ke Pantai Wah Kudus maupun Pantai Kesirat oh ya Kesirat atau Pasir Putih terkenalnya dengan Pantai Pasir Putih yang Pantai Kesirat oh sadu sekali ini jalannya jadi mulai agak menyempit jalannya ini masih aman untuk mobil dan motor untuk bis besar kurang meyakin ya? enggak bisa lah enggak bisa kayaknya enggak bisa jalannya seperti ini guys jadi untuk amannya untuk mobil pribadi dan motor aja ini enggak tahu kalau mobil nah dari sini kira-kira jarak 2,5 km dari TPR-nya tadi guys nah semoga aja kan nanti disana rame ya uh jalannya tapi bagus loh ini malahan bagus jadi kering nah ini mah sepertinya ada asfalnya satu mobil ini kalau berpapasan aja mesti harus berhenti salah satu ini harus lepas ladas enggak enggak bisa langsung ini pelan-pelan banget lah jadi apa bales yang sisi medun lepas asfal nah ini turunan guys tapi enggak terlalu tajam masih aman juga ini oh jalannya asik guys pakai motor asik juga nih nah kiri kanan hutan masih 5 menit lagi sekitar 1,5 km soalnya kita jalannya cuma pelan-pelan aja nih guys ambil melihat-lihat pemandangan dan jalannya seperti ini yuk kan nih berhenti sih mobil sama motor aja berhenti tapi kalau sama motor sih jalan sebetulnya bisa sih cuman cuman mbak Eta di lebih hati-hati biar no resiko guys kalau mobil sama apa-apa pasang mobil tetap harus berhenti ini kalau bis tanggungnya tuh bisa enggak ya pakaiannya enggak 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 recommended ya kalau bis soalnya nanti puter baliknya juga gimana disana ada enggak ntar kalau ini dilewatin bis 1 motor pun sulit tuh ini oh iya ataupun kalau nanti berpapasan mobil sama bis udah enggak bisa jadi mau minggir kemana kan enggak bisa harus mundur jauh lah kan hampir 3 kilo kan tadi jadi rekomendasi untuk mobil dan motor aja mobil pribadi maksudnya untuk bis kayaknya belum bisa ini menurut saya belum bisa loh ini kok lepas jalur ini ini gimana nih Wakudu yang sini kanan oh ini berarti yang kesirat ya berarti kita kesana aja dulu nah Wakudu ini ke kanan dan nanjak sedikit kita agak kaget tadi nanjak sedikitnya eh tapi itu tadi ada petunjuk jalan pantai kesirat dan pantai Wakudu tadi berarti ada 2 jalur enggak yang sini ini ini masih 1 jalur kesanang tadi kemana enggak tahu tapi tadi ada petunjuk kecil uh sadu guys ini kayaknya di pantai gitu eh kayaknya di pantai tapi kayak deneng pantai maksudnya kayak jauh gitu loh guys jauh tapi dekat oh itu di depan udah pantainya kelihatan loh tuh kan ada motor aja agak sempit aduh gunja guys ini nanjak sedikit wet kambilnya bagus sekali tuh wet kambil ini kan tuh kan di pantai itu ada petunjuk jalan coba di pantai kita pecah dulu satu oh perbaikan jalan tulisan ada petunjuk tapi perbaikan jalan tulisan sabar perbaikan jalan tulisan ini selapa banyak pas tangan di pantai nah ini guys jika berpapasan itu kan parkir mobil parkir nah masih segini tapi bisa loh karena dia lebar cari tempat yang lebar jadi kalau berpapasan dengan mobil sama mobil itu ya harus berhenti nah kayak gini di depan gini kan masih lebar itu berhenti salah satu jadi keluar jalur asfal satu roda gitu kalau mobil kalau motor enak sih di sini banyak pohon kelapa ya iyalah namanya juga di pantai setiap pantai itu mesti banyak pohon kelapa kan ada nyanyian tuh nyur melambang tuh yang sebelah kanan tuh kelapa ini sangat kelapa murah ya sini ya ya belum tentu kalau tinggal metik gitu ya murah kalau udah ini buah apa itu bubuk itu bukan kelapa ya gak mungkin kelapa dia kayak kayak ngono oh iya tuh iya kelapa ya kok tau gak ada tanaman lain loh wih ini loh kok masih jauh 1 menit lagi deh guys cuma dekat 1 menit lagi oke kita sampai di pantai wakudu kayaknya asri banget ini guys luar biasa bawahnya itu masih makhluk sejuk sekali tapi jalannya rata 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 berkelumpang ini rata rata ya itu pantai udah kelihatan beri oke turunan tajam hati-hati turunan tajam itu depan sana mungkin itu guys pantai sudah dari sini sudah kelihatan lanjutnya rata oh iya sana mungkin untuk nantajamnya lho ini asri ini apa guys kayu pun ya bukan ya pokoknya 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 tuh kan kalau yang naik lagi-lagi pasti bisa jalan oh ini turunannya nah ini oh iya lumayan panjang oh mobil banyak guys disana guys ini emang gak tajam-tajam amat guys tenang aja guys ini masih terkendali dengan aman nah uh luar biasa ini ada ini pantai apa ini wah hudu ini kan jalan oh iya berarti kita nama jalan iya emang wow ini kemana ini iya kan kita parkir dulu ini masingnya parkirnya itu duduk dekat sana rumahnya itu wuh sampai di parkir iya oke eh ini jalannya seperti ini deh karena memang belum ada jalan jadi pemotor dan mobil tetap asik sekali buat camping eh kan bawa sendiri apaan oh bawa sendiri ini 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 yang terap ganteng aja guys ya halo teman-teman sekarang kita berada di pantai wogkutu nah suasana aslinya seperti ini di pantai wogkutu pantai wogkutu ini berada di giri kerto panggang gunung gitul daerah istimewa Yogyakarta guys kita akan review lengkap disini guys yuk ikuti terus video kami selengkapnya oke selamat menikmati